ini salah satu contoh potong pucuk tapi nggak dirempel ya nggak dirempel nanti mau di uji uji coba seberapa besar seberapa banyak buah yang muncul dan bagus ini uji coba uji coba kita potongnya ini nggak dirempel tapi potong pucuk ya Mbak ya namanya pangkas atas coba yang dipotong cuma satu Mbah yang dipotong cuma satu nggak yang satu pohon cuma satu utamanya cabang batang utama ya iya 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 di buku nggak ada di buku nggak nggak ada iya iya ini trik rahasia Mbah ya sama-sama belajar harapannya nanti buahnya lebat banyak Mbah ya banyak jajar gitu loh gedenya kan jajar ya betul hai 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 asal bis di barengin sama pupuknya yang banget yang bagus jadinya pohon kan banyak Iya ya sama juga asal pupuknya berimbang terus semprot hamanya juga yang baik di nanti hasilnya pun juga pasti baik kalau ini 11 itu ini kita kasih dua gimana Mbah ini sama ini kan dua semua Oh iya iya betul-betul ini trik baru lagi satu lubang dua pohon ini nanti dirempel kalau yang ini nanti dirempel kalau yang ini potong kucuk tapi satu pohon kalau ini dua pohon satu lubang dirempel ya Mbah oke mudah-mudahan tumbuhnya baik dapat hasil bagus harganya mahal makanan oke ini hasil penantian selama tujuh minggu setelah potong kucuk ya kita bisa lihat yang dipelihara itu sekitar ada tiga sampai empat cabang nah ini salah satunya cabang yang pertama dia sudah muncul ada sekitar enam atau tujuh buah dan ini juga cabangnya juga keluar lebih banyak lagi daripada yang pertama itu jadi batangnya juga kokoh dan juga diatasnya itu kita potong kucuk sehingga tidak terbentuk cabangnya ini juga salah satunya kalau saya lihat memang pertumbuhannya baik ya selama popok dan nutrisinya kemudian pencegahan sama penyakitnya itu dilakukan secara intensif juga pengamatannya juga secara intensif supaya pertumbuhan atau performa tanaman yang juga bagus gitu popokannya sebenarnya hanya NPK atau peku kemudian yo pencegahan kemudian ada P junction tambahan lainnya juga poek dasarnya Jadi semua tercukupi nootrisi tanahnya kalau dilihat dari performa jujur atau cenderung saya lebih milih seperti ini karena tidak terlalu rimbun juga dan juga performanya baik daripada yang ditanam atau sistemnya dengan cabang Y yaitu dua cabang atau sama saja buahnya juga sama tergantung pemilihan varietas teman-teman semua kalau misalkan mau nanam cabai jadi kita pintar-pintar memilih varietas yang cocok di dataran mana kemudian sistem penggunaan atau pemeliharaan cabangnya seperti apa jadi yang cocok dengan teman-teman itu seperti apa jadi ini cenderung lebih baik pembuahannya jumlahnya juga baik kemudian diharapkan bobot buahnya juga akan lebih baik kita nanti akan menunggu sampai masanya panen telah tiba nah ini juga muncul masih muncul cabang-cabang yang lain ke atas nah ini percobaan yang kedua dengan satu lubang menggunakan dua tanaman tetapi kita memeliharanya dua cabang Y jadi ini seberapa baik nih pertumbuhan satu tanaman satu lubang terdapat dua tanaman tapi menggunakan sistem cabang Y ini sama saja berumurnya 7 minggu setelah tanam dan dilihat memang performanya sama saja baik ya tapi kita nanti melihat potensi satu pohonnya itu dapat berapa kilo nanti kita kalkulasi saya dengan tim mudah-mudahan bisa kekejar bobotnya melihat rimbunnya seperti ini jadi terlihat bagus dengan satu lubang dipelihara dua tanaman tapi dengan sistem cabang Y kalau misalkan dengan sistem potong pucuk kemungkinan akan lebih lebat lagi tergantung dari nutrisi dan pupuk tanaman yang diberikan oleh petani jadi kita nanti akan melihat performa yang terbaik untuk dipakai untuk sistem penanaman cabai berikutnya oke mungkin sekian penjelasannya mudah-mudahan ini bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati